Dan untuk mempertahankan kondisi terkini terkini dengan proses pemadaman kebakaran di Gunung Lawu sudah bersama kami Ketua Sar LPJ Kabupaten Ngawija Timur Suyono Sastro Rejo dan saat ini sedang berada di lareng Gunung Lawu. Selamat sore Bapak, bisa diceritakan Pak bagaimana kondisi di sana dan kalau memang sudah dipadamkan kira-kira sudah berapa persen dari total yang terdampak Pak? Selamat sore Mas Bram. Ini kondisi lereng Lawu kayaknya hampir menyeluruh ini dari Magetan sampai Karanganyar. Ngawi, Karanganyar itu terdampak semua. Sementara untuk usaha pemadaman itu diusahakan dari helikopter karena sulitnya medan. Kemudian usaha-usaha dari relawan itu kebanyakan penyekatan-penyekatan. Jadi kita bikin celah-celah penyekatan agar penyebaran api itu bisa terisolasi. Sementara hampir seluruh lereng Lawu terbakar. Ini lebih diutamakan nanti penyekatan itu untuk kawasan-kawasan yang hutan produktif. Dimana disitu banyak tanaman pinus yang disadap itu. Itu kemungkinan kalau sampai api bisa masuk ke situ, nanti ya dampak kebakarannya bisa lebih luar biasa kembali. Oke, baik. Pak Suyono, tentu kita tidak mengharapkan ini bisa semakin meluas dan penyekatan bisa terus dilakukan. Tapi bagaimana kondisi, apakah ada pemukiman di sekitar lokasi? Apakah kemudian ada semacam evakuasi sementara begitu bagi warga yang berdekatan dengan lokasi kebakaran? Pak Suyono? Untuk titik api ini masih agak jauh dari penumahan. Yang di Njogorogo itu masih sekitar 4 kilo titik apinya. 3 kilo lah. Terus yang di sini ini, ketamatan sini Ngawi, itu masih sekitar 6 kilo, 7 kilo ke atas dari perumahan penduduk. Dan usaha-usaha kawan-kawan tadi dari SAR LPJ, itu membuat penyekatan-penyekatan yang di kawasan atas. Perjalanan sekitar 3 jam dari dusun yang tertinggi dari Njamus ini. Oke, baik. Kalau begitu Pak Suyono, apakah kemudian tadi Anda mengatakan pihak dari SAR, relawan, apakah akan ada perbantuan lagi dari pihak-pihak terkait yang bisa ikut memadamkan? Apalagi Anda mengatakan menginginkan sebetulnya pemadaman dari udara begitu Pak? Ya, ini tentunya untuk pemadaman, itu efeknya dengan helikopter. Saya dengar yang dari Magetan itu diambilkan dari Telaga Sarangan. Juga dari pihak Perhutani, Kepolisian, dari TNI, juga dari BPPD termasuk Provinsi. Jadi, ini kayaknya sudah turun di pos-pos kami yang ada di Jogorogo dan sini. Oke, baik. Tapi untuk sampai di tempat Anda, mungkin butuh beberapa hari Pak? Atau bagaimana? Dengan kondisi medan di sana? Ini harapannya turun hujan ini. Pengennya turun hujan nggak? Nah, kemungkinan bisa padamnya dengan turun hujan atau pemadaman dengan dari udara. Baik. Karena lerengnya ya lumayan curam. Dan pergerakan api ini dari atas ke bawah, sementara yang dari timur itu mengarah ke barat. Oke, baik. Pak Suyono terakhir, sudah diketahui belum Pak? Apa yang kemudian menjadi penyebab dari kebakaran kali ini Pak? Ya, itu masih dalam pengajian dan kayaknya bukan memenang kami untuk ini. Kemungkinan bisa, ini kemungkinannya bisa dari pembakaran dari ladang juga bisa mungkin. Bisa jadi juga dari gesekan pohon. Karena ini kemaru yang sangat panjang ini. Dan juga sekitar 5 tahun, 8 tahun ini tidak ada kebakaran di Gunung Lawu ini. Sehingga penumpukan dari ranting-ranting kering itu yang membuat kebakaran ini lumayan hebat ini. Oke, baik-baik. Tentu harapan kami agar bisa segera dipadamkan dan tidak membahayakan warga dan juga petugas yang ada di sana. Terima kasih atas waktu Anda. Pak Suyono Sastro Rejo, Ketua Sar LPJ Kabupaten Ngawi Jawa Timur telah bergabung bersama kami. Selamat kembali bertugas Bapak. Tetap jaga keselamatan. Terima kasih.